Negeri yang tak pernah kehabisan pejuang Sudah lama Israel bernafsu menguasai wilayah ini secara keseluruhan. Bahkan niat mereka untuk menduduki tanah para nabi ini sudah berlangsung sejak masa Theodor Herzl namun ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid yang kala itu menjadi kolifah Turki Usmani. Hingga akhirnya setelah melakukan muslihatnya dengan sokongan Inggris, Yahudi bisa masuk ke tanah Palestina. Namun jangankan menguasai, untuk bisa masuk ke dalamnya saja Israel sangat kesulitan. Maksudnya disini adalah bisa masuk secara penuh tanpa adanya hambatan dari pejuang Palestina. Sudah banyak cara yang mereka lakukan untuk menundukkan kota kecil ini. Blokade rapat yang membuat rakyat Gaza kesulitan memperoleh bahan makanan, obat-obatan, dan energi, telah dilakukan sejak 2006 hingga kini. Namun, penduduk Gaza tetap bertahan. Bahkan perlawanan Gaza atas penjajahan Zionis semakin menguat. Hingga akhirnya Israel melakukan serangan habis-habisan ke wilayah ini sejak tanggal 27 Desember tahun 2008 hingga tanggal 18 Januari tahun 2009 dan yang terakhir saat Ramadan 2021 kemarin. Mereka mengguyurkan ratusan ton bom dan mengerahkan semua kekuatan hingga pasukan cadangannya. Namun, sekali lagi, negara yang tergolong memiliki militer terkuat di dunia ini harus mundur dari Gaza. Di Palestina ada kekuatan lain yang membuat para mujahidin mampu membuat kaum penjajah itu hengkang dari Gaza dengan muka tertunduk, walau hanya dengan berbekal senjata-senjata kuno. Itulah pertolongan Allah SWT yang diberikan kepada para pejuangnya yang taat dan ikhlas. Kisah tentang munculnya pasukan lain yang ikut bertempur bersama para mujahidin, semerbak harum jasad para syuhada, serta beberapa peristiwa aneh lainnya selama pertempuran, telah beredar di kalangan masyarakat Gaza, ditulis para jurnalis, bahkan disiarkan para khotip Palestina di hutbah-hutbah Jumat mereka. Kesaksian pejuang Palestina saat bertempur dengan tentara Zionis Israel. Tiga orang mujahid Palestina pernah diwawancarai oleh Gulf News sehingga mereka berkenan menuturkan keseharian mereka. Kami hidup normal dan biasa saja, kecuali di saat perang. Ketika perang, kami tidak pernah lagi tinggal atau sempat pulang ke rumah, bahkan untuk sedetik pun. Untuk mengetahui kondisi keluarga, kami mengelepon mereka, atau mengirim seseorang yang kami percaya. Dalam kondisi normal, kami berkumpul bersama keluarga, silaturahim dengan teman-teman. Perang membuat semuanya menjadi sulit, hujar salah seorang dari mereka. Apakah kami memikirkan kematian? Tentu saja kami sangat khawatir, tapi bukan terhadap diri kami sendiri, melainkan pada keluarga kami. Seperti siapapun di dunia ini, kita selalu khawatir terhadap keluarga kita melebihi pada diri sendiri. Kami telah memilih jalan perjuangan dan tak ada yang memaksa kami karena ini pilihan hidup kami. Kami tidak pernah sama sekali melibatkan anak-anak dalam perjuangan kami. Itu adalah propaganda Israel. Semua yang terlibat dalam perjuangan adalah laki-laki dewasa, mulai dari usia 20, 25, dan 30 tahun. Mereka yang tergabung menyadari benar akan risiko menjadi mujahid. Sekali lagi kami tidak pernah sekalipun menggunakan anak-anak untuk menghadapi musuh. Yang ada dalam pikiran kami ketika kami menarik pelatuk, khususnya bagi saya pribadi. Saya harus membunuh mereka, tentara-tentara Israel itu seperti mereka yang membunuh orang-orang Palestina tak berdosa. Yang mayoritas wanita dan anak-anak, katanya. Jika saya meninggalkan satu orang tentara Israel saja, maka dia akan kembali membunuh lebih banyak lagi warga kami. Orang bertanya bagaimana kami selama ini mendapatkan senjata sedangkan kami dikepung sedemikian rupa. Walaupun Israel menutup semua terowongan, kami akan tetap mendapatkan senjata untuk melindungi diri. Kami mempunyai banyak sekali terowongan yang tidak pernah diketahui oleh siapapun, kecuali kami sendiri. Dan tentu saja Allah selalu menolong kami. Negeri yang tak pernah kehabisan pejuang Hilang seribu, tumbuh tiga ribu. Sepertinya ungkapan ini cocok disematkan kepada penduduk Gaza. Kesedihan rakyat Gaza atas hilangnya nyawa seribu empat ratus dua belas putra putrinya. Terobati dengan lahirnya 3.700 bayi selama 22 hari gempuran Israel terhadap kota kecil ini. Menurut laporan hal ini tercatat dan terjadi pada saat terjadi konflik 2008 sampai 2009 lalu. Israel sengaja membunuh para wanita dan anak-anak untuk menghapus masa depan Gaza. Sebanyak 440 anak-anak dan 110 wanita telah dibunuh dan 2.000 anak serta 1.000 wanita mengalami luka-luka. Lebih mengejutkan lagi adalah laporan Hamam Nisman, Direktur Dinas Hubungan Sosial dalam Kementerian Kesehatan Pemerintahan Gaza yang menyatakan bahwa dalam 22 hari 3.700 bayi lahir di Gaza. Mereka lahir antara tanggal 27 Desember tahun 2008 hingga tanggal 17 Januari tahun 2009, ketika Israel melakukan serangan yang menyebabkan meninggalnya 1.412 rakyat Gaza. Bulan Januari tercatat sebagai angka kelahiran tertinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Setiap tahun 50.000 kasus kelahiran tercatat di Gaza. Dan dalam 1 bulan tercatat 3.000 hingga 4.000 kelahiran. Akan tetapi di masa serangan Israel 22 hari, kami mencatat 3.700 kelahiran dan pada sisa bulan Januari tercatat 1.300 kelahiran. Berarti dalam bulan Januari terjadi peningkatan kelahiran hingga 1.000 kasus. Rasio antara kematian dan kelahiran di Gaza memang tidak sama. Angka kelahiran jelasnya lagi, mencapai 50.000 tiap tahun, sedang kematian mencapai 5.000 tiap tahun. Itulah salah satu alasan kenapa Palestina sulit dikalahkan meskipun dari segi fasilitas di bawah tentara Israel. Tetapi meskipun banyak anak-anak Palestina yang jadi korban, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa negeri Palestina tidaklah kekurangan pejuang-pejuang hebatnya. Merekalah para penjaga Al-Quds. Merekalah para penjaga yang menjadi benteng terakhir kaum muslimin dalam menghadapi penjaja Israel saat ini. Inilah yang terjadi pada negeri Palestina. Allah selalu punya cara untuk menghalangi Yahudi dalam menduduki tanah para nabi tersebut. Di Palestina ada kekuatan lain yang membuat para mujahat. Jahidin mampu membuat kaum penjajah itu hengkam dari Gaza dengan muka tertunduk, walau hanya dengan berbekal senjata-senjata kuno. Inilah yang terjadi pada negeri Palestina. Allah selalu punya cara untuk menghalangi Yahudi dalam menduduki tanah para nabi tersebut. Allah selalu punya cara untuk menghalangi Yahudi dalam menduduki tanah para nabi tersebut.